Terima kasih Anda masih bersama kami, bagi Anda yang baru saja bergabung kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Polisi ringkus pelaku pembunuhan di Kabupaten Ogan Komring Ulu, motif pembunuhan dipicu kesalahpahaman. Gara-gara calon KD skala dalam pemilihan kepala desa, seorang warga di Kabupaten Ogan Ilir mendutup akses jalan desa. Bakso udang dari kota Palembang, variasi bakso yang banyak diburu warga, setiap hari ludes hingga 10 kg bakso. Gara-gara pencalonannya kalah dalam pemilihan kepala desa, seorang warga di desa Tebing Gerinting Utara, Kabupaten Ogan Ilir, menutup akses jalan desa. Akibatnya warga yang hendak melintas harus memutar lebih jauh. Beginilah aktivitas penutupan jalan setapak yang berada di desa Tebing Gerinting Utara, Kabupaten Ogan Ilir. Jalan sepanjang 100 meter ini akan ditutup dengan menggunakan dinding beton, setinggi 1,5 meter. Padahal jalan tersebut merupakan akses warga beraktifitas. Penutupan jalan ini diduga buntut dari kesalahan salah satu calon dalam pil kades desa Tebing Gerinting Utara. Sebab pemilik lahan merupakan keluarga dari calon kepala desa yang dinyatakan kalah. Menurut pemilik, lahan jalan ini dibangun saat keponakannya masih menjabat sebagai kepala desa. Kemarin padahal saat Pak Irwansa jadi pak desa dibangun ini, karena merasa ini karena keluarga. Keluarga dibangunlah untuk akses jalan desa. Untuk untuk lewat-lewat saya, sekiranya mau kandung-kandungnya tidak masalah, anak dibangun. Tapi Pak Irwansa sekarang ini tidak lagi jadi ke pak desa? Masih. 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 Masih jabatannya. Masih jabatannya. Lagi mandi. Pada saat pil kades kemarin terpilih lagi lagi. Kalah. Kalah. Masih. 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 5 kakak? 5 kakak, 5 rumah sekitar. Disahin di sini, ada jalan lagi. Pilkades Desa Tebing Gerinting Utara yang berlangsung 15 Oktober 2022 lalu diikuti tiga orang calon sa. Namun di luar dugaan Kepala Desa Petahana Irwansyah dikalahkan oleh kandidat lain bernama Andi Wandira. Didi Rwansyah bawa wargan dari Kabupaten Ogan Ilir. Keinginan bertahun-tahun warga Desa Cahya Bumi, Kecamatan Lampung, Kabupaten Ogan, Komring Ilir untuk memiliki jalan yang layak akhirnya terwujud. Warga sekitar bersama TNI bergotong royong membangun jalan sepanjang 7 km untuk memudahkan membawa hasil bumi mereka ke kota. Melalui program TNI Manunggal Membangun Desa di Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan, Komring Ilir, TNI bersama warga membangun jalan desa sepanjang 7 km. Jalan ini dapat menghubungkan Desa Cahya Bumi dengan Desa Bumi Harjo yang sebelumnya tidak memiliki akses. Selain itu, jalan baru ini diharapkan dapat mempermudah warga mengangkut hasil bumi mereka ke kota. Sebab selama ini, infrastruktur jalan yang ada justru menjadi kendala utama warga dalam menggerakkan ekonomi di desa. Selesai tanggal 19 November terjana seperti itu. Nanti pepacaran ditutup oleh Bapak Aset, terjana. Jadi hari-hari kita disukur kurang lebih 40 warga tiap hari dari masing-masing desa untuk membantu kegiatan kerjaan fisik terutama. Kemudian yang ada juga non-fisik yang kita penjualan per hari sudah sesuai jadwal itu 50 orang kita hadirkan dari masing-masing desa. Warga melaku senang dengan dibukanya jalan baru ini karena sangat membantu mereka. Apalagi jalan ini dapat menghubungkan dengan Jalan Tol Trans Sumatera, Palembang, Lampung. Kalau dulu sebelum ini dibangun Cak Nganu Pak untuk anak berangkat sekolah ini? Wah, bu, pokoknya tidak bisa ngomongkan lah. Tidak bisa ngomongkan loh yang penting. Nah, Cak ini hubungan ke Uni 7 Lintas Simur Pak. Nganu Mas. Sebelumnya ini sempat bisa dikatakan jalan mati sebelum TNI masuk ke sini Pak? Ya, seperti itulah. Ini sangat membantu betul karena akses jalan ini pertama untuk dunia pendidikan kita, masyarakat kita sebagian besar itu pendidikannya sekolah di desa tetangga dan juga ini untuk meningkatkan roda perekonomian mengingat masyarakat kita mayoritas petani karet dan sawit sehingga akses jalan ini terdekat untuk menghantarkan hasil bumi yang... Selain membuka akses jalan desa, program TNI Manunggal Membangun Desa kali ini juga membangun rumah ibadat. Di lokasi ini juga sebagai penyuluhan agama dan anti-nerkoba kepada masyarakat desa cahaya bumi. Dedy Ruancam melaporkan dari Kabupaten Ogan Komring Ilir. Komisi 3 DPRD Kabupaten Banyu Asin bersama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyu Asin meninjau aliran sungai di desa Sungai Rebo yang tercemar limbah minyak. Langkah ini dilakukan untuk memastikan ada tidaknya pencemaran limbah minyak di lokasi tersebut. Anggota DPRD Komisi 3 dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyu Asin mengunjungi pemukiman warga di desa Sungai Rebo, Kabupaten Banyu Asin. Kedatangan mereka untuk memastikan dugaan pencemaran limbah minyak di aliran sungai di desa tersebut. Sebab aliran sungai Komring merupakan sumber kehidupan warga di desa Sungai Rebo. Petugas menduga air yang menyerupai minyak tersebut berasal dari dalam pagar pabrik milik Pertamina Revenery Unit 3. Berdasarkan pengamatan petugas, tidak ada ekosistem lain yang mencemari aliran sungai. Namun untuk memastikan jenis limbah tersebut, petugas Dinas Lingkungan Hidup dan Komisi 3 DPRD Banyu Asin harus melakukan peninjauan di dalam pabrik Pertamina. Sumber dari limbah yang dilaporkan masyarakat. Sementara kalau kita lihat dari kondisi di lapangan, kemungkinan besar ini berdasar dari dalam pagar milik Pertamina. Bagi kita tidak tahu kegiatan apa, karena kita belum masuk, tapi perdisi saya karena dilihat dari ekosistif atau lingkungan di sini, tidak ada sumber lain. Karena ini kan jalan. Tidak ada sumber lain, kemungkinan besar itu dari dalam, Pak. Jadi lokasinya Pertamina. Jadi kita harus jatuh ke dalam, kita lagi nunggu orang Pertamina untuk masuk. Kemarin kan sudah diambil sampel oleh pihak pekai, Pak ya? Untuk aslinya sendiri, Pak? Analisa itu dibutuhkan wangku sekitar 14 hari, Pak. Untuk mengetahui kualitas air yang sampelnya kita ambil. Kami akan berkoordinasi dan mencari titik permasalahannya. Karena hari ini kita belum bisa masuk ke dalam, jadi kita tunggu. Langkah-langkah selanjutnya nanti kita koordinasikan kembali. Apa ada pemanggilan khusus, Bu? Untuk dari pihak Pertamina atau pihak pemerintah setempat, Bu? Pemanggilan. Rencana yang kapan itu, Bu? Jadi kita dalam waktu dekat, kita pemerintah masuk ke mereka, kita berjadwal, kita panggil. Sementara pihak Pertamina sendiri justru membantah telah terjadi pencemaran limbah minyak di wilayah sungai Rebu. Menurut Pertamina, air yang menyerupai minyak tersebut merupakan air rawa. Memang kemarin kami dari tim Pertamina 3 sudah melakukan pengecekan langsung ke lapangan dan melihat langsung fisik dari air yang sempat diduga ada limbah. Dari hasil pemeriksaan fisik, kami sudah melihat bahwa itu tidak ada bau minyak dan tidak ada juga penampakan dari unsur-unsur minyaknya. Dan kami juga sudah melakukan pengecekan langsung di lab bahwa dinyatakan air tersebut lebih cenderung ke air rawa. Dukaan pencemaran minyak di aliran sungai Komering ini terjadi sejak Rabu pekan lalu. Warga pun saat ini mulai kesulitan mencuci dan mandi di aliran sungai yang sudah kotor. Diti Irwansa melaporkan dari Kabupaten Banyuasin. Dinas Perdagangan Sumatera Selatan menggelar operasi pasar di Pasar Alang-Alang Lebari, Palembang untuk mengurangi beban masyarakat yang terdampak kenaikan harga bahan pokok menyusul kenaikan BBM sejak bulan September lalu. Pengunjung pasar Alang-Alang Lebar langsung merubung lokasi operasi pasar beras murah yang dikelar Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan. Pada operasi kali ini disediakan stok beras sebanyak 5 ton yang dijual ke masyarakat dengan harga Rp5.000 per kilogram. Salah satu pengunjung pasar mengatakan beras yang dijual ini sangat membantu baginya lantaran harganya jauh lebih murah dari harga pasar. Sebelumnya ia biasa membeli beras harga Rp110.000 per 10 kilogram. Namun di sini hanya dengan uang Rp50.000 mendapatkan 10 kilogram beras. Ini Rp50.000 baik. Rp50.000. Terima kasih. Hobi makan bakso, tapi pernah nggak coba bakso dari olahan udang? Nah, di Kota Palembang ada bakso olahan dari tambak udang. Berikut liputan selekapnya. Pecinta udang dan pecinta bakso yang ada di Kota Palembang, yuk bisa kumpul-kumpul bareng di sini. Tempat makan yang satu ini menghadirkan bakso udang. Kalau biasanya bakso adalah olahan daging sapi atau ayam yang dicetak berbentuk bulat, nah di sini bakso dibuat dari olahan udang. Kedai serba udang, begitulah nama tempat ini disebut, terletak di kawasan Jalan Pipa Reja, Kota Palembang. Tak hanya bakso olahan udang, di sini terdapat beragam makanan dari udang termasuk pempek dan kerupuk yang khas. Rasa gurih udang tambak ditambah pedas dari cabai rawit dalam bakso membuat sensasi berbeda makan bakso. Sudah sejak 2019 lalu, Meta Angela dan suaminya membuat menu baru di kedainya dengan ragam olahan udang sebagai tambahan. Respon konsumen pun cukup tinggi. Ia mampu menjual sekitar 7 hingga 10 kilogram bakso udang perharinya. Untuk membuat bakso udang dan kuahnya tak berbeda dengan bakso lain, hanya bahan utama yang membedakan bakso ini, yaitu bahan daging diganti dengan udang tambak. Bakso terbuat dari udang tambak giling, yang kemudian isiannya juga dibuat dari udang tambak giling yang dicetak seperti bola tenis. Untuk kuahnya dari kaldu sapi dan berbagai macam bumbu. Kalau dia sih coba-coba, coba-coba, kayaknya cocok di lidah, terus itu dia tetap berbahan baku udang tapi dengan kuah bakso. Jadi ibadah idenya itu hanya sekitar spontan sih, nggak ada yang terlalu terfokus oleh om yang dia bikin ini, nggak. Terus gimana prospeknya? Kalau prospeknya sih, alhamdulillah, karena mungkin ini satu-satunya kali ya, khususnya di Palembang ini satu-satunya, bakso itu berbahan baku udang. Bagaimana pertama bakso? Nah ini tuh jarang banget di Palembang itu ada bakso dari udang. Biasanya kan daging, kebanyakan, gitu loh. Ini benar-benar enak banget bakso udang yang udangnya isi udangnya. Udangnya tuh ada udang, kalau selama ini biasanya kita pasukan udangnya isinya daging, ini tuh ada udang, udangnya itu isinya banyak banget. Limpah banget udangnya. Udang sebagai bahan dasar didatangkan dari Ogan Komering Ilir, yang merupakan sentra udang tambak di Sumatera Selatan. Satu porsi bakso udang ini dijual di kedai ini dengan harga 15 ribu rupiah. Yanwar Ikhra melaporkan dari Kota Palembang. Laporan tersebut mengakhiri berita Palembang hari ini. Saya Auriga Gustina berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktifitas dan sampai jumpa. Sub indo by broth3rmax